Media informasi dari zaman dahulu mencakup berbagai bentuk yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, cerita, dan informasi Bentuk informasi fisik dari zaman kuno mencakup berbagai artefak dan dokumen yang memberikan wawasan tentang budaya, kehidupan sehari-hari, dan kepercayaan masyarakat pada masa itu Berbagai contoh media informasi format fisik yang digunakan pada zaman dahulu dituliskan atau dilukiskan pada berbagai media Seperti tablet tanah liat yang digunakan oleh peradaban mesopotamia untuk mencatat transaksi hukum dan karya sastra dalam tulisan paku Kemudian juga ada yang menggunakan daun papirus Yaitu sebagai bahan tulisan dari tanaman papirus yang umum digunakan pada masa Mesir kuno untuk dokumen tek religius dan sastra Manuskit perkamen yang tercatat di kulit hewan digunakan untuk menulis dokumen penting kitab suci dan karya sastra di Eropa dan Timur Tengah Petak kuno yang digunakan pada zaman dahulu juga digunakan untuk menggambarkan wilayah yang ditulis pada kulit binatang Ataupun pada benda-benda lainnya yang menggambarkan geografi dan wilayah sering digunakan untuk navigasi dan eksplorasi Lukisan dinding yang ditemukan di gua atau kuil menggambarkan kehidupan sehari-hari Perburuan dan ritual keagamaan Patung dan relilip sebagai karya seni yang menggambarkan dewa, raja dan peristiwa penting Memberikan informasi tentang nilai dan kepercayaan masyarakat Artefak sehari-hari atau peralatan memasak dan perhiasan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari Memberikan wawasan penting tentang teknologi dan budaya Bentuk-bentuk informasi fisik ini sangat penting untuk memahami sejarah dan perkembangan manusia Selanjutnya, media konvensional sangat akrab dengan orang-orang sebelum adanya pemanfaatan teknologi Membaca berita sebagai contoh, kita harus membeli koran yang berisi berita Namun untuk mendapatkan hal tersebut, kita harus pergi ke penjual koran Serta kita harus mengeluarkan biaya dan tenaga perjalanan untuk mendapatkan koran Nostalgia dengan zaman media konvensional Di masa sekolah dasar Akrab dengan tugas sekolah Membuat clipping Clipping menyatukan berita di koran atau majalah Lalu ditempel pada lembaran kertas HPS Hal yang dilakukan pada saat itu Membaca koran dan majalah satu persatu Karena mau tidak mau harus membaca isi berita itu Supaya mendapatkan tema yang diinstruksikan oleh guru Tetapi Diselah mencari berita yang dicari Malah asik membaca rubrik-rubrik di koran Contohnya pada koran kedaulatan rakyat Koran kedaulatan rakyat ini sering dikenal dengan koran KR Pada setiap hari minggu Rubrik kawanku yang berasa Dari berita-berita tentang kiriman anak-anak Seperti puisi, cerpen, hingga lukisan Media konvensional pada saat itu Memiliki ruang tersendiri untuk penikmatnya Dan isi informasi yang dibuat pada masa konvensional Lebih dapat dipertanggungjawabkan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax